Peristiwa agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948 yang kemudian melahirkan sebuah pemerintahan darurat Republik Indonesia inilah yang menjadi latar belakang pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Republik Indonesia No. 28 tahun 2006 menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara bahwa Belanda telah melanggar perjanjian dan telah mencerput Ibu Kota Yogyakarta Saat itu, tanggal 19 Desember 1948 pada waktu subuh militer Belanda melakukan serangan ke semua wilayah Republik Indonesia di Jawa dan Sumatera termasuk ke Yogyakarta, Ibu Kota Republik Indonesia pada saat itu Sejarah Indonesia mengenang peristiwa itu sebagai agresi militer Belanda II sedangkan Belanda menamakan serangan ini sebagai aksi polisional Agresi militer Belanda ini menegaskan pelanggaran Belanda atas persetujuan Renville Dalam waktu singkat, Ibu Kota Republik Indonesia Yogyakarta jatuh mendapat serangan tak terduga dibagi buta membuat pemerintah Republik Indonesia melakukan rapat kabinet mendadak dan darurat Militer Indonesia dibawah pimpinan Jenderal Sutirman mengajak Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk meninggalkan Ibu Kota bersama militer, berjuang, bergerilia bersama rakyat Namun, Presiden dan Wakil Presiden memutuskan tetap di dalam kota Mereka menyerah kepada Belanda Di tengah situasi kritis Republik Indonesia Presiden dan Wakil Presiden mengirimkan surat kawat berisi mandat kepada Syafrutin Perayiran Negara di Bukit Tinggi untuk membentuk kabinet pemerintahan darurat sekaligus mengambil penuh pemerintahan pusat Republik Indonesia Pemerintahan Syafrutin ini kemudian dikenal dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia, BDRI Akibat agresi militer Belanda tanggal 19 Desember 1948, para pemimpin Republik yang berada di Yogyakarta ditangkap dan dibawa keluar Jawa Sementara, militer Indonesia keluar kota Yogyakarta mempertahankan Republik melalui Perang Gerilia bersama rakyat Pemerintahan Sipil Republik Indonesia berpindah kepada BDRI Belanda mengumumkan ke dunia internasional bahwa Republik Indonesia sudah bubar karena pemimpinnya sudah menyerah dan ditahan Walaupun secara resmi kawat Presiden Soekarno belum diterima tanggal 22 Desember 1948 sesuai dengan konsep yang telah disiapkan maka dalam rapat tersebut dibutuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia, BDRI Dengan susunan, Mr. Syafruddin perawiran negara menjabat sebagai Ketua BDRI sekaligus Menteri Pertahanan merangkap Menteri Penerangan dan juga Menteri Luar Negeri, Ed Interim Sementara, Mr. TM Hassan menjabat sebagai Wakil Ketua BDRI sekaligus merangkap sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri serta Menteri Agama Keesekuan harinya, pada tanggal 23 Desember 1948, Syafruddin pun berpidato Belanda menyerang pada hari Minggu, hari yang biasa dipergunakan oleh kaum Nasrani untuk muja Tuhan Mereka menyerang pada saat tidak lama lagi akan merayakan hari Natal, Isa Alayhi Salam Hari suci dan perdamaian bagi umat Nasrani Justru karena itu semuanya, maka lebih-lebih perbuatan Belanda yang mengakui dirinya beragama Kristen menunjukkan lebih jelas dan nyata sifat dan tabiat bangsa Belanda liciknya, curangnya, dan kecamnya Karena serangan tiba-tiba itu, mereka telah berhasil menawan Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, dan beberapa pembesar lain Dengan demikian, mereka menduga menghadapi suatu keadaan negara Republik Indonesia yang dapat disamakan dengan Belanda sendiri pada suatu saat negaranya diduduki Jerman dalam Perang Dunia Kedua Ketika rakyatnya kehilangan akal, pemimpinnya putus asa, dan negaranya tidak dapat ditolong lagi Tapi hari ini kita membuktikan bahwa perhitungan Belanda itu sama sekali meleset Belanda mengira bahwa dengan ditawanya pemimpin-pemimpin kita yang tertinggi Pemimpin-pemimpin lain akan putus asa Negara Republik Indonesia tidak tergantung kepada Soekarno-Hatta Sekalipun kedua pemimpin itu sangat berharga bagi kita Patah tumbuh, hilang berganti Kepada seluruh Angkatan Perang Negara Republik Indonesia, kami serukan Bertempurlah, kempurlah Belanda dimana saja dan dengan apa saja mereka dapat dibasmi Jangan letakkan senjata Menghentikan tembak-menembak kalau belum ada perintah dari pemerintah yang kami pimpin Jamkan tak hal ini untuk menghindarkan tipuan-tipuan musuh Sejak itu, PDRI menjadi musuh nomor satu Belanda Tokoh-tokoh PDRI harus bergerak terus Sambil menyamar untuk menghindari kejaran dan serangan Belanda Mister TM Hasan yang menjabat sebagai wakil ketua PDRI Merangkap Menteri Dalam Negeri Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Menuturkan bahwa rombongan mereka kerap tidur di hutan berukar Di pinggir sungai Batanghari dan sangat kekurangan bahan makanan Mereka pun harus menggotong radio dan berbagai perlengkapan lain Kondisi PDRI yang selalu bergerila keluar masuk hutan itu Diejek radio Belanda sebagai pemerintah dalam rimba Indonesia Namun Syafrutin tak kurang akal Ia pun membalas Kami, meskipun dalam rimba, masih tetap di wilayah Republik Indonesia Karena itu, kami pemerintah yang sah Tapi Belanda waktu negerinya diduduki Jerman Pemerintahnya mengungsi ke Inggris Padahal, menurut undang-undang dasarnya sendiri menyatakan Bahwa ketubukan pemerintah haruslah di wilayah kekuasaannya Apakah Inggris jadi wilayah kekuasaan Belanda? Yang jelas, pemerintah Belanda tidak sah BDRI menjadi penyelamat kedaulatan Republik Indonesia BDRI menjadi bukti monumental aksi bela negara Republik Indonesia Dari upaya Belanda kembali menjajah bangsa Indonesia BDRI menjadi mata rantai sejarah Republik Indonesia Yang sempat hilang selama beberapa bulan Dalam upaya mempertahankan kedaulatan Setelah perjanjian Romroyen Perjanjian yang inti isinya adalah penyerahan kedaulatan kepada Indonesia Secara utuh dan tanpa syarat Sesuai perjanjian Renville pada 1948 Salah satu pemimpin Republik dari Masyumi Muhammad Nasir meyakinkan perawiran negara untuk datang ke Jakarta Menyelesaikan dualisme pemerintahan Republik Indonesia Yaitu BDRI yang dipimpinnya Dan Kabinet Hatta yang secara resmi tidak diubarkan Selanjutnya, diadakanlah sidang antara BDRI dengan Presiden Soekarno Wakil Presiden Hatta Serta sejumlah menteri kedua kabinet Pada sidang tersebut, secara formal Safrutinem Perawiran Negara menyerahkan kembali mandatnya Sehingga dengan demikian Penghatta selain sebagai wakil Presiden Juga kembali sebagai Perdana Menteri Peristiwa agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948 Yang kemudian melahirkan sebuah pemerintahan darurat Republik Indonesia Inilah yang menjadi latar belakang pemerintah Indonesia Melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2006 Menetapkan tanggal 19 Desember Sebagai Hari Bela Negara Penetapan Hari Bela Negara ini dimaksudkan untuk mendorong semangat kebangsaan Dalam Bela Negara Dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara Yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Bukan menjunjung tinggi oligarki dan rezim yang membunuhi bangsa sendiri Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!